Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Muntan vulkanis Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur telah meluluh lantakan sejumlah desa. Tanya itu material vulkanis juga menghancurkan jembatan Geladak Perak. Jembatannya merupakan akses bagi warga di kejambatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Akibat putusnya jembatan ini membuat wilayah tersebut hanya bisa diakses dari wilayah Malang. Sementara itu, berdasarkan pantauan udara menggunakan helikopter, tampak asa putih yang masih membumbung. Kawasan tersebut juga dipenuhi dengan abu vulkanik. Tembalnya abu vulkanik sampai membuat rumah tertutup separuhnya. Ketinggian abu vulkanik juga bervariasi. Tak hanya rumah, tapi juga sejumlah pepohonan di sana yang ikut tertimbun abu vulkanik. Sementara itu, warga dusun Sumber Sari, Kapung Umbulan, Desa Supit Urang, Kejambatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, meminta direlokasi. Mereka merasa tidak aman berada di kampung yang terdampak erupsi Gunung Semeru tersebut. Sebagian rumah warga hancur, tertimbun material lumpur vulkanik. Sebagian lainnya rusak dan penuh abu. Hal ini juga membuat rumah tersebut mustahil untuk diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang begitu cepat mengibatkan sejumlah warga harus segera melakukan evakuasi. Nah, beberapa warga tak sempat menyelamatkan diri, termasuk para penambang pasir. Berdasarkan informasi terbaru pada Senin 6 Desember, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sedangkan korban hilang ada sebanyak 27 orang. Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Keberjanaan, BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Dari total 22 orang korban jiwa, sebanyak 14 orang ditemukan di Kecamatan Pronojiwo dan 8 orang di Kecamatan Candipuro. Sejumlah relawan diterjunkan ke wilayah terdampak erupsi Semeru. Tim relawan yang turun ke lokasi, satu diantaranya yaitu Badan Resyu atau Barat Nasdem Jember. Ketua Barat Nasdem Jember, David Handoko Seto, mengatakan, ada 15 orang tim yang diterjunkan ke Lumajang. Menurut David, relawan yang diterjunkan ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Lumajang, memiliki tugas berbeda di sejumlah lokasi pengungsian. Ada yang menyalurkan logistik hingga mengevakuasi korban, dan menyalurkan bantuan. Relawan Barat Nasdem Jember, juga menyisir sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Saat melakukan penyisiran, relawan menemukan jenazah ibu dan anak di Dusun Curah, Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Saat ditemukan kedua jasad dalam kondisi berpelukan. Kedua korban masing-masing bernama Salamah berusia 70 tahun dan anaknya Rumin berusia 28 tahun. Mereka ditemukan meninggal dunia di antara reruntuhan bangunan yang keroboh. Tim relawan juga menemukan sejumlah jenazah diduga penggali pasir di Kecamatan Pronojiwo. Mereka juga melihat sejumlah jenazah yang terjebak di dalam trek. Relawan belum dapat mengevakuasi jenazah tersebut karena lahir di sekitar wilayah itu masih panas. David menjelaskan pihaknya juga kesulitan melakukan evakuasi karena kendaraan roda 4 yang tak bisa masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu ada dua warga Jember yang turut dilaporkan hilang saat peristiwa. Keduanya merupakan sopir yang mengangkut pasir di daerah sungai di desa Sumberwuluh. Korban atas nama Guntur Handoko dan Bagong. BPPD Jember menyatakan telah menemukan kendaraan korban namun korban sendiri belum ditemukan. Tim mencari juga menemukan tiga jenazah di kampung renteng. Dua di antaranya merupakan anak-anak. Terkait dengan proses pencarian korban, relawan mengatakan bahwa saat kegiatan berlangsung, mereka saat berlarian dari lokasi. Hal ini untuk menghindari erupsi Gunung Sneru. Padahal di saat yang bersamaan, para relawan berupaya mengangkat jenazah korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beginilah saat rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Rumah tersebut kemudian hancur saat melewati jembatan dan puing-puingnya terseret sungai. Insiden ini terjadi di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata. Kepala Pelasana BPPDK Bupatan Sopeng, Syahrani, menyatakan bahwa tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hal ini lantaran pemilik rumah sudah mengungsi ke tempat yang aman. Banjir parah ini disebabkan curah hujan yang tinggi pada Senin 6 Desember. Ada empat kecamatan di Sopeng yang terendam banjir, yakni Lalabata, Gandra, Donri-Donri, dan Mario Riawa. Khusus di kecamatan Donri-Donri, banjir terjadi di Padangeng. Banjir merendam di badan jalan Porosopeng, Syahrani, dengan ketinggian air sekitar 25 hingga 30 cm, sehingga tak dapat dilewati oleh pengendara roda 4 ataupun roda 2. Begitu pula di Atang Salo, kecamatan Mario Riawa. Kondisi air sudah naik dan merendam badan jalan Porosopeng, Syahrani, dengan ketinggian air sekitar 40 hingga 50 cm. Sedangkan di kecamatan Gandra, ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 45 cm, sehingga kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa melintas. Terima kasih telah menonton! 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 Yaitu, empat penumpang tewas, seusai angkot yang dikemudikan tersangka KM ditabrak kereta api Sri Lelawangsa relasi Binjai Medan. Kabupaten Umas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyu dimengatakan, saat mengemudi, KM dalam pengaruh narkoba jenis sabu. Selain itu, KM juga diketahui mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak sebelum bekerja. Fakta lain yang diungkap polisi yakni tersangka ternyata sudah 20 tahun bekerja sebagai sopir angkot. Namun, ia tak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Saat ini polisi sudah menetapkan KM sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga pelaku. Sebelumnya, detik-detik peristiwa yang terjadi di Jalan Sekip, Kota Medan pada Sabtu 4 Desember terekam dalam kamera mobil milik warga. Angkot berwarna kuning ini kemudian terpental sejauh 15 meter. Empat penumpang yang terdiri dari dua laki-laki dewasa, satu perempuan dan satu anak perempuan, dewas. Sedangkan enam orang mengalami luka. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. KM yang selamat dalam kejadian tersebut berupaya melarikan diri. Melihat hal tersebut, warga sempat menjegahnya dan sempat menghajarnya. Ada bisa tunjukkan SIM? Tapi waktu kejadian itu, tas saya dilampas sama warga, Pak. Tapi karena satu gak bisa menunjukkan, udah ditetap. Sekali gak ada SIM, Pak Komenten, ya. Terus? Kamu minum tuanya di mana? Saya yukur, Pak. Berapa gelas? Satu gelas. Satu gelas apa satu teko? Satu gelas apa satu teko? Satu gelas. Satu gelas mana mabuk? Satu gelas. Sudah berkeluar gak? Sudah, Pak. Berapa anak? Dua. Kamu tahu gak, berapa yang meninggal? Kurang tahu, Pak. Kenapa niat mau nerobos palang pintu? Sadar gak, Pak? Sadar? Sadar, Pak. Kenapa gak terobos? Saya melihat kekanan aja di piringan, menaik gitu, Pak. Tapi kan palang pintunya sudah turun. Banyak kenderaan yang sudah berhenti pada saat itu. Kenapa gak terobos? Ya, tanggapalah yang bisa dalam pikiran masuk ke situ, Pak. Kejar setoran, ya. Kamu mau kejar mengumum main TikTok? Terima kasih. Terima kasih. Pihak keluarga Oknum Polisi bernama Randi Bagus, pelaku pemeriksaan dan pemangsaan aborsi terhadap mahasiswa di Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya buka suara. Dalam nyataannya pihak keluarga yang diwakili oleh ayah Randi yakni Nirjono mengatakan bahwa hubungan tersangka dengan korban sudah serius. Halnya itu keduanya bahkan disebut oleh Nirjono berencana menuju ke jenjang pernikahan. Terkait hal ini Nirjono menambahkan bahwa dirinya sempat melayak ke rumah korban NW di wilayah Soko, Kabupaten Mojokerto. Nirjono berujar kedua keluarga sudah bertemu dan membahas pernikahan. Namun saat ditanya soal rencana pelaksanaan pernikahan Randi dan NW, Nirjono hanya terdiam. Ia justru meminta media untuk menanyakan hal tersebut kepada Randi. Pihaknya menyampaikan semua yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Ia membantah bahwa pihak keluarga tidak bertanggung jawab atas kehamilan NW. Terkait hal ini Nirjono menyampaikan permohonan maaf dan belas ungkawa kepada keluarga NW. Sebelumnya, Randi Bagus juga telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Polres Mojokerto. Pak Kapolda Jawa Timur beri jenpol selamat hadis supraptoyo. Dalam konferensi pers pada Sabtu 4 Desember malam menyatakan bahwa tersangka sudah memenuhi unsur untuk mendapat pembecatan. Tersangka telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perkat No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pasal 7 dan 11. Terkait dengan hukum pidana polisi menjara tersangka dengan Pasal 348 KUHP Jumto 55 tentang perbuatan sengaja mengugurkan kandungan atau mematikan janin dengan hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk motif daripada Penggunaan ini Sementara Penyidik Yang masih Melakukan pendalaman Untuk melakukan Prostik lagi Dari keterangan tertangkap Serta alat bukti lain Termasuk Barang-barang digital Berupa handphone Dan GPS Di penyaraan Yang digunakan oleh Tertangkap LB Kesorotan lainnya tribuners Warga negara Ukraina yang sempat dinyatakan hilang Saat pendaki Gunung Merbapu pada Sabtu 4 Desember Telah ditemukan Pria penama Nikolai itu diketahui datang Bersama dua rekannya Sesama warga Ukraina Ketikannya sepakat pendaki Gunung Merbapu Dalam rangka berlibur Karena dinilai rutenya mudah Deketai pula bahwa ketikannya mendaki secara ilegal Karena jalur pendakian yang masih ditutup Menurut Kepala Tata Usaha BTN GMB Johan Setiawan Para WNA ini merupakan mekanik helikopter Di Sumarang, Jawa Tengah Mereka mencari informasi melalui internet Dan memilih mendaki lewat Selong Boyolali Ketiganya Kedik kemudian diarahkan ke imigrasi di Sumarang Dan tidak dikenai pidana Terlebih ketiganya hanya bisa berbahasa Rusia Dan tak ada penerjemah Nikolai diduga terpisah dari duarkanya Saat turun gunung Ia baru ditemukan oleh tim Sarah Pada minggu 5 Desember dini hari Pria berusia 60 tahun ini Ditemukan tanpa logistik dan penerangan Selain itu Kondisi kali itu Tengah hujan deras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selatan Sulawesi Utara setelah menghibahkan tanahnya Untuk pembangunan gereja Aksi solidaritas dan toleransi ini pun menemui pujian dari warganet Kisahnya viral di media sosial Setelah diunggah oleh pendeta gereja Masai Injili di Minahasa Atau GMI MF Rata Rap 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 Weli Pudihang pada Kamis 2 Desember Kakek telah sebut bernama Robo Lahma yang biasa dipanggil Pak Adi Robo Pak Adi Robo berasal dari Desa Rakan, Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan Ia dengan sukarela menyerahkan tanahnya pada pihak gereja Penyerahan tanah itu dilakukan dihadapan Wakil Bupati Minahasa Selatan Petra Rembang saat WMIM wilayah Semenanjung Tatapaan Merayakan Perayaan Menyambut Natal 2021 Kegiatan ini juga turun disaksikan oleh pendeta dan jemaat di gereja tersebut Tindakan ini juga mendapat tanggapan dari anak Robo Lahma yakni Iswati Yang menilai bahwa aksi sang ayah dapat menjadi contoh bagi orang lain Bagi Iswati meski hanya seorang petani tetapi ayahnya suka memberi kepada orang lain Sikap toleransi yang ada pada diri Robo Lahma membuatnya sangat dikenal di desa tempat tinggalnya Saat ini dalam menjalani hidup berkeluarga Robo Lahma ditemani oleh istrinya Cekdi Rapia Tawas berusia 64 tahun Di desanya Robo Lahma termasuk salah seorang tokoh muslim taat Pada 2005 Robo pernah menjadi ketua pembangunan Masjid Andur di desa Arakan Iswati juga menyebutkan tanah yang diberikan ayahnya secara sukarela ke gereja ada di desa Raprat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!